Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam buat rekan-rekan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan sharing kali ini bermanfaat buat kita semua, terutama ibu bapak yang kurius ya, yang kepo terhadap NFT. Saya juga masih kepo nih. Dalam dunia animasi, insya Allah saya udah lama, tapi NFT ini juga masih asing buat saya. Tapi intinya ya, nanti kita akan belajar bersama soal NFT ini. Slide saya yang pertama itu ada gambar kotak kuning itu ya, bisa dilihat kah? Bisa Pak. Ya, kotak kuning, ada emas, ini ada emas, ada kristal. Ini NFT saya yang pertama ini. NFT yang sudah saya upload nanti kita hibungkan. Kemudian next slide ya. Next slide. Nah ini agenda kita hari ini, what is NFT? Mungkin ibu bapak sudah lebih tahu dari saya. Kemudian nanti art references, kemudian tools yang dipakai apa, kemudian kita demo-demokan. Santai saja. Jadi yang penting ilmunya masuk daripada cepat-cepat nanti nggak ada yang nyantau satupun. Kemudian summary nanti ada pertanyaan. Namun demikian, jika ada yang ingin ditanyakan langsung aja nanti kita bisa ulas di tengah-tengah sesi ya. Next. Nah ini portfolio yang sudah saya kerjakan, kami kerjakan. Kita juga ada timnya. Di animasi Indonesia Hello ini ada anak-anak muda di belakang saya. Ada mahasiswa juga. Tapi intinya apa nanya, karya-karya yang seperti ini bisa ibu bapak buat sendiri ya, insya Allah setelah mengikuti saya sendiri. Yang paling kiri itu adalah robot orange ya. Robot orange itu dibuat oleh anak saya yang umurnya, kapan itu ya? 8 tahun. Jadi itu anak 8 tahun bisa membuat seperti itu. Kemudian yang kedua ini portfolio dari saya. Kemudian juga tim. Kemudian yang ketiga dan keempat itu portfolio kami juga. Untuk belajar animasi ini sebenarnya terbuka di Youtube ya. Baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, sudah banyak. Dan umumnya sudah pada populer, sudah pada tahu ya, Blender 3D. Blender 3D software untuk membuat animasi dengan gratis. Nanti kita ulas. Kemudian kalau mau men-support community kita ya, boleh. Nanti apa namanya. Masuk ke channel ini, Animasi Indonesia. Hello. Mohon di-support dengan subscribe. Maaf ini iklan dulu. Next ya. Kemudian NFC. Kemarin di webinar yang lalu sudah dibahas. Oleh Pak siapa? Mas Repto? Sudah Pak Aruji juga, Pak. Ya, Pak Aruji. Pak Aruji kalau nggak salah arsitek ya. Beliau arsitek. Benar, Pak. Nah, ya. Jadi sebetulnya background Ibu Bapak nggak harus hubungan dengan menggambar ya, gambar-gambar. Seperti saya kan FNIPA. Cuman hobi membuat gambar aja. Kemudian ada arsitek. Kemudian ada psikologi. Ada ekonomi. Yang penting hobi coret-coret. Hobi melihat gambar. Ya, insya Allah gampang mengikuti. Next ya. Nah, di sini ada beberapa ad reference yang sudah sangat populer di NFT. Nanti bisa di-click sih seberi link-nya ini ya. Jadi kalau yang ini saya klik. Ini ada di OpenSea ya. Ini harganya sampai puluhan juta nih. Akan ratusan juta ya. Nah, ini Bapak-Ibu kalikan ya. Kenetan nggak ya? Screen yang kejual. Oh, belum ya? Mana caranya? Nah, ini ya. Ini harganya berapa, Bapak-Ibu? Harganya 326 ribu dolar ya. Nah, kalikan 15 ribu berapa itu? Ya, bisa di... Kira-kira nanti dikalikan aja 15 ribu gitu ya. Jadi sekitar berapa itu? Sekitar 300 juta something nggak ya? Seperti itu ya. Kemudian ada lagi misalkan yang ini. Bisa kita klik. Nah, di sini bisa dilihat juga. Harganya berapa nih? Ya, pokoknya mahal-mahal ya gambarnya seperti ini ya. Jadi, sebenarnya tidak ada patokan kita mau ngasih harga berapa terserah kita. Ya, intinya kalau NFT itu sebagai art itu mungkin Ibu Bapak udah pernah mendengar karya-karya people yang paling populer di NFT ya. Nah, people ini dia menjual NFT-nya sampai miliaran nih. Kalau nggak salah. Ada di OpenSea juga kalau kita lihat ya. Sipat kita bukanya. People. People yang bener yang mana ini kali ya. Jadi kadang-kadang Bapak-Ibu harus waspada karena di bidang NFT ini ada orang yang curang, ciplak, menjimpak gitu. Jadi, dengan memberikan dengan nama yang sama, koleksi yang sama, tapi sebenarnya dia hanya meng-copy paste dari karya-karya Ibu Bapak. Itu perlu diwaspadai. Nah, ini salah satu apa namanya ya, yang lagi trending itu karya people ya. Sampai miliaran dia. Mungkin bisa dilihat nanti ya. In detail Bapak bisa buka OpenSea. Kemudian karya seperti ini juga. Jadi ini saya tunjukkan stylenya. Di sini adalah pixelate, ada kotak-kotak. Kemudian di sini ada symbol karakter, juga begitu. Next. Nah, di sini tool yang akan kita pakai itu ada sebetulnya hanya satu macam yang perlu dipelajari. Sebenarnya kalau Ibu Bapak suka menggambar, belum mau ke 3D bisa saja pakai Inkscape ya. Inkscape itu software open source gratis. Bisa di-download di inkscape.org. Inkscape, kemudian Blender. Blender itu adalah main software kita. Ini Blender. Mudah-mudahan Ibu Bapak sudah download dan menginstallnya. Kemudian OpenSea sendiri adalah marketplace ya. Marketplace di mana kita bisa menjual NFT-NFT kita. Kemudian di sini ada wallet atau dompet ya. Metamask. Harusnya Ibu Bapak sudah mendaftar juga. Mendaftarnya nggak terlalu susah, tinggal memasukkan email. Kemudian nanti akan diberikan keyphrase. Keyphrase ada berapa kata itu. 10 kata kalau nggak salah ya. 10 kata. Dan itu harus Ibu Bapak tulis di kertas ya. Nggak boleh Ibu Bapak menulisnya di, menaruhnya di email atau di komputer atau di mana. Karena rawan hacker. Ini kayak sebuah sudah punya euro. Eh sorry, ethereum. Sudah punya ethereum, sudah punya poligon. Matawang digital. Nanti jika sudah legal ya. Sudah legal di Indonesia, sudah disahkan. Halal misalnya. Boleh berinvestasi di matawang dengan dompet Metamask. Nah, 3D art proses yang perlu kita perhatikan di sini adalah pertama kita banyak-banyak melihat karya orang lain. Bukan dalam artian untuk plagiat. Tapi melihat karya-karya orang lain itu adalah menjadi atsuan atau pengembangan imajinasi kita. Baik 3D maupun 2D. Jadi harus banyak-banyak melihat referensi. Banyak referensi, kemudian nanti di sketch. Sketch itu bisa menggunakan pensil, bisa menggunakan polpen. Bahkan Ibu Bapak bisa men-sketch-nya di kepala masing-masing. Bayangkan kita ya. Membayangkan itu, setelah melihat karya orang lain, oh saya ingin seperti ini. Tapi direkam di otak kita masing-masing. Atau kalau belum terbiasa, membayangkan ya coret-coret aja. Nanti bisa di kertas misalnya. Kemudian modeling dengan primitif. Nanti kita praktekan, modeling itu adalah membuat model. Terutama yang 3D. Kemudian setting. Setting itu adalah memberikan tekstur, warna, dan seterusnya. Jadi material itu bisa diambil dari internet secara free. Atau kita create sendiri. Nanti kita ambil dari material yang di-share di internet. Yang banyak gratis juga. Kemudian outputnya itu istilahnya di-render. Outputnya adalah berupa image dan video. Terutama kalau untuk NFT ini kita pakai yang image. Nah, sekarang kita mulai aja ya. Saya mau share screen yang blendernya. Nah, Ibu Bapak udah bisa dilihat blendernya? Blender software yang... Apakah udah bisa dilihat share screen saya? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, belum ya? Maaf ya. Saya ulang lagi. Maaf, ini share screen yang screen. Oke. 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 Apakah share screen saya udah bisa disaksikan? Sudah, Pak. Oke, baik. Nah, kita mulai aja ya. Di sini ada gambar mouse ya. Jadi, Ibu Bapak bisa mengikuti dengan gambar mouse ini ya. Mouse yang disarankan adalah mouse yang tiga tombol. Yaitu tombol kiri, tombol kanan, dan tombol tengah. Saat ini kayaknya jarang mouse yang dua tombol. Jadi, kita coba scroll ya, Ibu Bapak boleh mengikuti langkah-langkah yang saya menyaksikan di sini atau melihat dulu. Terserah. Jadi, ini kalau saya scroll ya. Nah, di sini kelihatan shortcut-nya will up, will down. Will up, ini will down. Artinya ini untuk zoom in, zoom out. Kemudian kalau saya klik di sini, ini left button. Jadi, tombol mouse saya yang kiri, saya klik. Kemudian di sini, tombol mouse saya yang kanan, saya klik. Nah, untuk modeling, sebetulnya pada awalnya blender itu akan seperti ini ya. Jadi, either Ibu Bapak menggunakan shortcut atau menggunakan yang ada di sini semua untuk move, untuk rotate, scale. Move itu untuk menggerakkan ya, misalkan sumbu X, ini bisa saya pari begini. Untuk mengandu, saya pakai ctrl-z. Ini sumbu Y, ya, ctrl-z untuk mengandu. Kemudian ini sumbu Z. Jadi, ada tiga sumbu. Sumbu X ditandai warna merah, sumbu Y warna. Jawab, kemudian sumbu Z warna biru. Nah, di sini.